Kita beralih informasi yang pemirsa, Menteri Komunikasi Informasi Johnny G. Plate dicecar 51 pertanyaan oleh penyidik Jakasan Agung terkait dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transriver Station atau BTS. Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate kemarin diperiksa sebagai saksi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Kominfo. Johnny G. Plate sempat mangkir pemanggilan pertama mendampingi agenda Presiden Jakob Hidodo dalam acara Hari Pers di Medan. Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS. Pertanyaan tersebut saya sampaikan dengan penuh tanggung jawab karena itu memang aturannya secara khusus yang terkait dengan tugas fungsi kewenangan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Namun demikian apabila Kejaksaan Agung masih membutuhkan keterangan-keterangan maka tentu sebagai warga negara dan sebagai pimpinan kementerian pembantu Presiden di bidang komunikasi dan informatika saya akan tetap menghormatinya dan melaksanakannya dengan baik. Terima kasih.